Intro Salam jumpa pemirsa, Kembang Lambi kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Saya Devi Ade, inilah Kembang Lambi selengkapnya. Pemirsa Partai Kebangkitan Bangsa dalam mengawal Paslon Mas Dito Mbak Dewi menuju kursi AG1 dan AG2 nampaknya tidak main-main. Hal itu dibuktikan pada kegiatan pendidikan politik dan sosialisasi Paslon pada Senin Siang 21 September 2020. Dalam kegiatan ini, Mas Dito menyampaikan program-program yang akan diusung saat maju menjadi Bupati Kediri Mendatang. Tak lain, juga mendapat dukungan penuh dari salah satu partai yang mengusungnya, yakni PKB. Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri, Hadidito Himawan Pramono dan Dewi Maria Ulfa, atau lebih akrab di Sapa Mas Dito Mbak Dewi, telah berhasil merebut simpati 9 parpol di DPRD dan 4 parpol non-parlemen di Kabupaten Kediri, untuk mengusungnya pada Pilbub 2020. Oleh karena itu, salah satu partai pada 21 September 2020, Partai Kebangkitan Bangsa PKB Kabupaten Kediri, menggelar kegiatan pendidikan politik dan sosialisasi Paslon. Jadi begini, kita bergerak ini kan dasarnya dengan mesin partai, artinya struktur pengurus tingkat DPC sampai DPRD, kita gerakkan untuk memenangkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati, Mbak Asditu dan Mbak Dewi. Oleh sebab itu, karena ini struktural, berarti harus ada SK yang jelas, SK yang jelas untuk bagaimana kita bergerak, termasuk tanggung jawab mereka kepada partai, untuk memenangkan Mas Dito dan Mbak Dewi melalui struktur partai kita. Dalam kegiatan pendidikan politik dan sosialisasi Paslon ini, turut dihadiri oleh seluruh pengurus Dewan Syuro dan Tanvids DPJ, PAC, PKB, sekabupaten Kediri, Paslon Mas Dito dan Mbak Dewi, serta tim perwakilan tim pemenangan. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Komunikasi dengan PKB terus terang itu adalah komunikasi yang sangat baik, karena apapun itu PKB sebagai partai pengusung dan pendukung di awal, dan juga partai yang pertama kali berani menyatakan sikap untuk mendukung saya, maka komunikasi kami berjalan dengan sangat baik. Termasuk hari ini sebenarnya agenda ini di luar jadwal saya, tapi karena ini agenda PKB maka saya selalu sempatkan karena hubungan baik saya dengan PKB terutama Mbak Dewi sebagai bagian dari PKB juga. Dalam sambutannya, Mas Dito mengaku masih banyak hal yang harus dirubah di Kabupaten Kediri, salah satunya yaitu pola komunikasi. Program yang paling utama adalah reformasi birokrasi, diantaranya membubarkan tim TP3, karena banyak keputusan dari tim ini yang melampaui keputusan Bupati. Bahwa ada hal yang paling mendasar yang harus dirubah di dalam tubuh pemerintahan Kabupaten Kediri. Apa itu yang harus dirubah? Yang harus dirubah di dalam tubuh pemerintahan Kabupaten Kediri itu adalah pola komunikasinya. Apa yang saya maksud dengan pola komunikasi? Bahwasannya sekarang ini seorang Bupati atau Kepala Daerah Rumongso harus diajain itu sudah tidak lagi jamannya. Maka saya dan Mbak Dewi punya rumusan, punya strategi bagaimana caranya supaya bisa menangkap segala macam persoalan yang ada di bawah. Maka pola komunikasi ini adalah kunci untuk program-program saya dan Mbak Dewi berhasil. Ini ada beberapa program andalan saya dan Mbak Dewi yang kami rumuskan beberapa bulan terakhir. Yang pertama per hari ini, program yang paling utama itu adalah reformasi birokrasi. Lalu yang berikutnya, melakukan pembubaran tim pertimbangan percepatan pembangunan, atau yang dikenal dengan tim TP3. Kenapa kok dibubarkan tim TP3? Karena banyak sekali keputusan dan kewenangan dari tim TP3 ini yang terkadang melampaui kewenangan Bupati. Bahwa guru ngaji, tadi saya itu baru soan dari Pondok Mbendo, tadi bagi dengan Gus Hasim, kalau tidak salah, itu saya dikasih amplop. Saya diamplopi sama Gus Kwaket saya langsungan. Gus, Niki Tosbunti kok, apa mbak Tengkelian? Itu Niki. Lalu beliaunya menyampaikan itu amplop untuk gaji bulanan guru ngaji. Saya buka, Rp50.000, Masya Allah, Rp50.000 satu bulan itu enggak mungkin nututi. Maka dari itu guru ngaji, ini sedang kita kaji, sedang kita rumuskan, kira-kira berapa kemampuan anggaran yang ada di pemerintah Kabupaten Kediri untuk memberikan insentif terhadap guru-guru ngaji yang ada di Kabupaten Kediri. Sebenarnya tidak saya tekankan berulang-ulang, cuman karena itu sudah menjadi program, maka selalu saya harus sampaikan. Jadi sebenarnya tim TP3 ini kan untuk mengawasi pertimbangan percepatan pembangunan di Kabupaten Kediri. Namun selama saya turun ke bawah selama 8 bulan terakhir ini, saya rasa supaya semuanya lebih terkoordinasi dengan baik, maka saya rasa tidak perlu ada dengan adanya tim TP3 cukup dengan staf ahli yang dimiliki oleh Bupati. Ya mereka muda ya, penyelidikan tahu sendiri orang muda ini kan mesti inovatif, mesti enerjik gitu, tidak males-malesan kayak Bupati yang sudah usianya tidak muda lagi kan. Pasti jauh-jauh berbeda. Yang pertama terkait instruksi DPP-PKB, isi pokoknya adalah mengharuskan, mewajibkan seluruh kader Partai Kebangkitan Bangsa, baik yang duduk di pemerintahan, yang duduk di legislatif DPR RI, DPR Provinsi, DPRD Kabupaten Kota seluruh Indonesia, dan kader-kader yang duduk di kepengurusan di semua tingkatan, baik yang ada di DPP, di DPW, DPJ, DPAC, maupun Ranting adalah anak Ranting, untuk tunduk dan patuh, mendukung, mensukseskan calon Bupati-Wakil Bupati yang telah ditetapkan oleh DPP-PKB, untuk maju sebagai calon Bupati-Wakil Bupati, Wali Kota-Wakil Wali Kota, Gubernur-Wakil Gubernur se-Indonesia, hukumnya wajib untuk melaksanakan, mensukseskan, memenangkan calon, pasangan calon, baik Bupati maupun Wakil Bupati, khususnya di Kabupaten Kediri, untuk dapat memenangkan pemilihan Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Kediri pada besok tanggal 9 Desember 2020. Instruksi tersebut tidak hanya sekedar instruksi, tapi ada sanksi. Karena instruksi DPP ini tidak main-main, beliunya seluruh anggota fraksi sudah menandatangani surat pernyataan di atas materi cukup Rp6.000, akan tunduk patuh untuk memenangkan Mas Dito Mbak Dewi sebagai Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Kediri periode 2021-2026. Pak Ketua DPC, Pak Haji Sentot, ini sudah menyampaikan ke Mas Dito, apakah Mas Dito bersedia untuk membantu program PKP yang sampai saat ini belum terrealisasi, utamanya terkait dengan honor atau gaji, guru-guru ngaji, guru-guru madrasah, yang selama ini perannya sangat penting sekali, ikut mencerdaskan anak-anak bangsa, namun imbalannya ini jauh dari harapan yang layak. Setelah Mas Dito menjawab siap oke, Alhamdulillah salah satu pertimbangan Partai Kepantan Basah mendukung Mas Dito Mbak Dewi, salah satunya adalah itu Bapak-Ibu sekalian. Saya usul ke Mbak Dewi, Mbak Dewi penjenak akan diberangkatkan oleh kita, tapi tolong aspirasi masyarakat kita di bawah, yang notabene kita adalah di pengajian, artinya di TPK, guru ngaji, madin, madrasah, itu kan basic kita, dan selama ini belum tertangani secara baik. Sebetulnya ini sudah lama sekali, saya sebagai anggota fraksi dari PKB, yang kebetulan saya dimandatkan untuk menjadi pimpinan di PRD, sudah komunikasi dulu, bahkan saya sendiri yang mengajak beberapa dinas yang terkait dengan itu, untuk bagaimana regulasi ini bisa ada di Kabupaten Kediri. Dan kemudian saya ajak, sudah dibanding ke Batam, kemudian ke Bandung, Kota Bandung, itu ada bahwa regulasi yang mengatur, perda maksudnya, mengatur guru ngaji ini akan ada gaji dari APBD. Dan itu diperbolehkan sepanjang perdaannya ada. Dan tidak masalah, saya tanya kepada mereka, di Pemkot Bandung, dan Pemkot Batam, evaluasi BPK juga tidak menemukan hal yang menjadi catatan mereka. Artinya kan itu boleh. Jadi, iya, artinya itu yang saya titipkan kepada beliau berdua. kemudian dalam kesempatan ini juga terus diserahkan surat keputusan kepada Ketua Panitia Pendidikan Politik dan Sosialisasi bagi pasangan bakal calon Bupati Kediri, Mas Dito, dan Mbak Dewi. Terima kasih yang pertama saya sampaikan kepada DPCBKB Kabupaten Kediri atas kepercayaannya menunjuk, merekomendasi saya sebagai calon Wakil Bupati Kabupaten Kediri pada Pilkada tahun 2020 ini. Saya dapat mandat dari DPCBKB untuk mendampingi Mas Handin Dito, Himawan, Peramana. Kalau tidak direkom BKB, tidak mungkin saya jadi calon Wakil Bupati. Saya sebagai koordinator tim advokasi Dito Dewi, di dalam pemilu yang rencananya pada tanggal 9 Desember. Perlu saya sampaikan di sini bahwa isu-isu di luar, masukan-masukan di luar, Pilkada dimohon untuk ditunda. Akan tetapi mohon semua pihak tetap berdasarkan tahapan-tahapan sebagaimana peraturan KPU nomor 5 tahun 2000, Insya Allah besok lusa tahapannya penetapan calon. Jadi sebelum ada perpu tentang penundaan, saya kira tetap jalan sebagaimana biasa. saya on the track saja ya, selama ini belum ada keputusan resmi pemerintah KPU. Jadi kita harus terus maju dengan perkiraan pemilu akan akan diadakan tanggal 9 Desember. Saya tidak berpikir pemilu ini ditunda karena kita sudah all out. Kalaupun itu nanti ditunda itu kan urusan lantai. Dari ini saya fokus untuk pemanangan mereka berdua di tanggal 9 Desember nanti. Pemirsa informasi menarik lainnya akan kami hadirkan tetaplah bersama Kembang Lambe hari ini.